SCP-5167 When the Imposter is Sus Class Object Keter Foundation harus mengecek semua forum aktivitas sosial media terhadap keberadaan 5167 setiap saat jika ia muncul atau sedang main. Dan jika ada seseorang yang bertemu dengan 5167 di media sosial itu, orang tersebut harus ditangkap dan buktinya harus dihapus setiap saat. Orang yang melihat 5167 akan ditahan oleh Foundation sampai efek dari anomalinya selesai, yang nantinya ingatan mereka akan dihapus untuk melupakan semua yang telah terjadi kepadanya. SCP-5167 merupakan seorang yang selalu ada di permainan terkenal yang bernama Among Us yang menggunakan nickname Thonus di game tersebut. 5167 akan masuk ke dalam lobi permainan tersebut secara acak dan akan bertikah seperti pemain game Among Us seperti biasanya. Efek anomali ini muncul setelah permainan dimulai. 5167 biasanya akan berkomunikasi melalui fungsi chat yang ada di dalam game tersebut. Ketika emergensi meeting diadakan, orang yang berinteraksi dengan 5167 akan merasakan yang namanya paranoia atau delusi cup gas. Delusi di mana yang membuat orang tersebut merasa bahwa impostornya tersebut adalah orang-orang di sekililingnya dia. Efek ini bisa menyebar ke beberapa orang yang ada di dalam permainan tersebut dan akan mengalami hal tersebut setidaknya selama beberapa bulan untuk sembuh darinya. 5167 ditemukan ketika Foundation mengetahui tentang urban legend seorang yang bernama Petonas yang beredar di game Among Us. Foundation menyimpan semua akun pemain Among Us yang bertemu dengan Petonas tersebut. Komputer spesial PSY-2 Mepile digunakan oleh Foundation untuk mencari keberadaan 5167 di seluruh lobby game Among Us. Foundation mencari tahu orang yang dibalik Petonas tersebut tetapi mempunyai hasil yang gagal semua. Setidaknya, Foundation tahu bahwa orang ini berasal dari Yunani. Berikut adalah rekaman dari sebuah game Among Us yang dimana 5167 ada di sana berkomunikasi dengan orang-orang lainnya. Semua orang-orang yang ada di sini ditangkap dan diamankan untuk keamanan mereka. Merah, lu dimana pas kita semua pada ngajarin reaktor? Dimanakah aku? Aku telah ada saat gunung-gunung menjulang dan sangat laut silah suci. Aku telah ada saat dewa berada di antara orang biasa, memancarkan kebijaksanaan mereka, laksana cahaya matahari. Aku telah ada saat umat manusia dapat melakukan hal yang tidak mungkin. Dan sekarang, aku mendapati diriku di dunia yang telah melupakan bagaimana rasanya hidup. Bahkan hakikat dari kehidupan selain dari hidup hari ke hari. Sekedar keberlangsungan, dimana seluruh dunia menyiapkan waktunya dalam permainan akan emosi yang di dunia ada. Aku berada di dunia dimana dewa-dewa terlupakan. Tulang belulang mereka mengerompos dari waktu ke waktu. Dunia dimana manusia telah bergerak maju. Dimana jejak peninggalanku hanya tersisa tiga kalimat sialan di Wikipedia. Kupikir waktuku telah datang. Dan kupikir aku dapat terlahir kembali. Tetapi hasilnya adalah nih, Biarkan aku mati kali ini. Aku lelah. Merah sas, merah sas, merah sas. Merah sas. Ya, vote merah aja lah. Ayo cepetan, merah sas, merah sas. Ayo cepetan vote, merah sas. Ya, merah sas. Ya. Nah, kan? Sudah gua bilang.